Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini Yang mana yang gak sengkuni Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa Kamu pernah susah apa hidupmu Kamu pernah gak makan, kamu pernah makan ibumu Kamu pernah menderita sampai seperti itu Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu Apa alasan sejarahmu Kalau sengkuni ada alasannya untuk jahat Meskipun kejahatan dia tidak sepadan sama sekali dengan penderitaannya Seharusnya orang macam sengkuni yang makan 101 keluarganya sendiri Dia dalam tanda petik berat untuk menjadi teroris besar Kalau dia gak kuat dia akan gila atau dia bunuh diri Tapi sengkuni sangat kuat dan sangat arif sehingga dia hanya menjadi provokator Sementara kita dipimpin oleh sengkuni-sengkuni Yang tidak punya alasan sejarah untuk jahat kepada rakyat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!